ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas penjublahan pecahan biasa dengan pecahan campuran disini saya telah membuat empat soal langsung saja kita bahas nah untuk mengerjakan soal seperti ini berarti kita harus ubah dulu yang pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa biar sama-sama terus kita samakan penyebutnya langsung saja agar lebih jelasnya 6 x 5 kita tulis seperti biasa ditambah nah ini 6 x 2 x 3 ini terubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu nah 3 x 6 itu 18 18 ini tambah 2 yaitu 20 20 x 3 nah karena disini penyebutnya ini belum sama berarti kita samakan penyebutnya biar sama-sama 15 x 5 x berapa hasilnya 15 yaitu 5 x 3 3 x berapa hasilnya 15 yaitu adalah 3 x 5 karena disini penyebutnya x 3 berarti untuk pembilangnya kita x 3 teman-teman x 3 sama juga disini x 5 berarti pembilangnya x 5 nah sudah 6 x 3 itu berapa hasilnya 6 x 3 itu berapa hasilnya 18 per 5 x 3 berapa hasilnya 15 ditambah 20 x 5 yaitu 100 per 3 x 5 yaitu 15 nah karena penyebutnya ini sudah sama berarti bisa kita jumlahkan sama-sama 15 karena pembilangnya itu lebih besar karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut disini 118 dan sini 115 berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dan dapat 7 x 15 15 x 7 yaitu 105 105 nah sisanya berarti 13 berarti jawaban untuk nomor 1 adalah 7 x 13 x 15 lanjut ke soal nomor 2 itu apa 3 x 8 ditambah 2 x 1 x 4 sama kita ubah dulu yang mana pecahan campurannya ini 3 x 8 ini pecahan biasa udah seperti biasa ditambah nah 2 x 1 x 4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 4 x 2 yaitu 8 8 tambah 1 yaitu 9 x 4 sama dengan nah kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 8 8 x berapa hasilnya 8 itu 8 x 1 4 x berapa hasilnya 8 itu 4 x 2 nah karena disini penyebutnya kali 1 berarti pembilangnya kali 1 karena disini kali 2 berarti pembilangnya kali 2 begitu saja teman-teman nah 3 x 1 yaitu 3 per 8 x 1 8 ditambah 9 x 2 yaitu 18 x 4 x 2 yaitu 8 nah karena penyebutnya ini sudah sama berarti bisa kita jumlahkan teman-teman 3 x 18 yaitu 21 x 8 nah karena disini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dan dapat 2 x 8 yaitu 8 x 8 x 2 yaitu 16 x 6 x 5 jadi jawaban nomor 2 adalah 2 x 5 x 18 lanjut ke soal nomor 3 soal nomor 3 yaitu apa 2 x 9 ditambah 4 x 2 x 3 sama yang mana pecahan campurannya ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu kita samakan penyebutnya langsung saja 2 x 9 ini pecahan biasa ditambah nah ini pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa nah 3 x 4 x 4 x 12 12 x 2 yaitu 14 x 3 nah kita samakan penyebutnya itu biar sama-sama 9 teman-teman 9 x berapa hasilnya 9 yaitu 9 x 1 nah 3 x berapa hasilnya 9 yaitu 3 x 3 disini juga x 1 disini juga x 3 nah 2 x 1 yaitu berapa yaitu 2 x 9 x 9 ditambah 14 x 3 yaitu 42 x 3 x 3 yaitu 9 karena penyebutnya ini sudah sama berarti bisa terjumlahkan 2 ditambah 42 yaitu 44 x 9 nah 44 x 9 ini karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut berarti bisa terubah menjadi pecahan campuran dapat 4 x 9 4 x 9 yaitu 36 sisanya yaitu 8 jadi jawaban untuk nomor 3 adalah 4 x 8 x 9 nah lanjut ke soal nomor 4 4 x 7 ditambah 3 x 1 x 2 nah kita ubah mana pecahan campurannya jadi pecahan biasa ini 4 x 7 ini pecahan biasa tidak terubah ditambah 2 x 3 yaitu 6 6 x 1 yaitu 7 7 x 2 karena 7 x 2 ini tidak sama penyebutnya tidak bisa kita jumlahkan yang sama penyebutnya itu biar sama-sama 14 7 x berapa hasilnya 14 yaitu 7 x 2 2 x berapa hasilnya 14 yaitu 2 x 7 nah karena disini penyebutnya kali 2 berarti pembilangnya kali 2 nah 4 x 2 yaitu 8 per 7 x 2 yaitu 14 ditambah 7 x 7 yaitu 49 per 2 x 7 yaitu 14 nah karena penyebutnya ini sudah sama berarti bisa kita jumlahkan 8 tambah 49 yaitu 57 57 per 14 nah karena disini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dapat 4 per 14 14 x 4 yaitu 56 56 sisanya 1 jadi jawaban ke nomor 4 adalah 4 x 1 x 14 nah cukup mudah bukan teman-teman itulah cara kita menentukan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran pada hari ini dipelajari kelas 5 ST cukup mudah bukan teman-teman nah sekian dan terima kasih apabila suka dengan video ini jangan lupa di like di share dan di subscribe dan jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih